Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sebenarnya kehebatan-kehebatan yang kita pikir adalah milik kita sesungguhnya adalah kelemahan yang belum kita kenali. Jadi hidup ini dapat diibaratkan laksana sebuah kamera saat hendak kita gunakan ya mesti fokus terhadap sesuatu yang penting semata. Dan pada saat yang tepat digunakan untuk membidik sasaran untuk di jepret. Dan diusahakan tentu untuk meminimalkan hal-hal yang negatif. Dan bila hasilnya kita anggap kurang maksimal, kita dapat mengulang dan menjepretkannya kembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu serang sami, sementau di tiang serang sami, sani banget uang yang di tiang. Demikian sesungguhnya perjalanan hidup kita tak, ya tidak secara otomatis akan menghadirkan hal-hal yang sesuatu yang hebat. Tidak selalu kita kemudian menjadi hebat, menjadi pintar, menjadi cerdas dan lain sebagainya. Apalagi langsung berhasil. Nah untuk bisa pada pencapai yang maksimum seperti itu, kita harus mau belajar dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki secara maksimal. Jadi terus belajar dan belajar dan belajar dari berbagai macam kelemahan, dari kesatu ke gagalan ke gagalan yang lain. Karena sesungguhnya dalam kelemahan inilah tersimpan potensi-potensi yang menakjubkan dalam diri kita. Harus disadari bahwa setiap manusia itu memiliki anugrah dari desa nyang diwasa, ya berupa atma ciotir, esensi kehidupan yang paling murni. Bahkan kita bisa memaksimalkan potensi itu melalui proses pembelajaran. Tentu diperlukan bukan saja kerja keras, namun juga ketambahan dan ketenangan yang merupakan inti daripada keheningan. Jadi dalam keheninganlah kita akan mampu melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang lebih halus, yang lebih lembut dan yang lebih murni. Inilah keajaiban daripada kelemahan. Di sebuah pohon yang rindang dan berbuah ranum, tentu bermula dari benih yang kecil dan mumil. Kemudian dia berjuang menghadapi panas, terik, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Sering dengan pertumbuhan, sering dengan perjalanan waktu, kemudian dia tumbuh, menguatkan akar-akarnya, menguatkan batangnya, daunnya rindang, berbuah ranum. Dan kemudian berhasil menghadapi terpaan angin atau goyangan atau goncangan yang terjadi dari luar dirinya. Jika kita hari ini merasa belum berhasil, tentu tidak ada salahnya bagi kita untuk meluangkan waktu, untuk kening sejenak sambil mengenali kemurnian yang tersimpan di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena setiap manusia oleh desain yuase sudah diberikan potensi yang luar biasa. Tinggal kita sekarang mau atau tidak memaksimalkan potensi itu. Nah tentu ini memerlukan perjuangan dan memerlukan pembelajaran. Misalnya terkait dengan hal ini, satu seloka indah di dalam bagawad kita, ada yang keempat seloka ke 37, itu sangat tegas memberikan kita petua bahwa laksana kayu bakar yang terbakar habis oleh api dan menjadi abu, wahai Arjuna. Maka demikian pula pelajaran kita tentang ajaran-ajaran korahannya, ajaran-ajaran suci, akan mampu menghancurkan reaksi-reaksi karma yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi melalui proses-proses pendakian-pendakian spiritual, permenungan-permenungan, kita akan bisa memotret kelemahan-kelemahan yang kita miliki dan kemudian kita berbenah di sana sehingga kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh untuk meniti tangga-tangga kehidupan dan menata kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seloka indahnya berbunyi demikian. Jadi di dalam, saya katakan tadi, di dalam seloka Bhagavad Gita, hadiah yang 4, seloka 37. Ya tayyidamsi samidugnir, basmasat guru ati arjuna, jenana agni khsar wakar mani, basmasat guru ati tata. Jadi laksana kayu bakar yang terbakar habis oleh api menjadi abu wakar arjuna. Demikian pula pengetahuan suci yang kita pelajari dengan penuh bakti, dengan penuh disiplin. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka ia akan membakar, membantu kita untuk membakar reaksi-reaksi karma kita yang dari tidak baik menjadi lebih baik. Mas Dharma yang berbahagia. Tentunya rendahkan singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua, yang tidak dalam rangka untuk menggurui. Hanya sharing kepada kita semua bahwa kita adalah insan-insan yang terbatas, namun di satu sisi kita adalah insan-insan yang juga diberikan kekuatan anugerah oleh ide sang yang biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Shanti, 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 Om Matur Suksuna.